Tiga desa denger, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ayo kita belajar ngaji bareng Loh kok ketawa ini? Kita ngaji? Ngaji bareng Ngaji itu dari bahasa Indonesia artinya mengkaji Mengkaji Ngaji itu apa? Mengenal Umatku binasa karena tidak mengenal aku Bener apa enggak? Wih, enak ya tadi orang Kristen ya Kok gak bien-bien ya aku tadi orang Kristen Aku dipilih Ketika saya bejak rusak, dipilih Dipilih untuk diselamatkan Karena firman Tuhan mengatakan apa? Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa Melainkan beroleh hidup yang Tegal Wih, enak ya orang Kristen Ngaji satu Satu ayat ini saya sudah jatuh cinta sama Tuhan Yesus Mengkani Ngaji Mengkaji, mengenal, membeda Satu ayat saya jatuh cinta Apalagi mulai dari kejadian sampai wahyu Saya ngomong gini Tuhan Yesus I love you Ketika saya sembayang dengan cara saya yang lama Malam Jam dua setengah tiga Tiba-tiba saya dibawa kalam lain Buka kayak biskup ini Yesus di atas bukit manggil saya Ikutlah aku Ikutlah aku Sekejap dia langsung di samping saya Langsung di samping saya Loh, lah kok lah Yesus lah Maaf, saya kok Loh kok kan Yesus lah Kok lah Tuhan, yang orang Kristen lah Aku sembayang dengan cara aku seperti ini Kenapa kamu yang datang Dan dia berkata Ikutlah aku Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Sekiranya kamu mengenal aku Pasti kamu juga mengenal Bapakku Sekarang ini kamu mengenal dia Kamu telah melihat dia Kekristenan itu real, ada Yesus itu ada Ini semua bukan orang Kristen Saya tidak percaya tapi hari itu Tuhan iwang Kristen Dan dia berkata Ikutlah aku Kekristenan itu menjadi pengikut Kris Mengikut Hari itu saya dilawat Tuhan di jamaah Tuhan Saya mulai kelas 5 SD Sampai umur 40 lebih ini Saya tidak pernah nangis Saya benci orang nangis Di penjara kalau ada orang nangis Oh saya ajar Bener apa enggak Pak Ide Saya di penjara Dijulukin Raja Tega Benci jangan nangis Tapi malam hari itu Saya di sampingnya Pak Pendeta Langsung duduk Sujud Saya di karpet Hermata Saya berjucuran Saya di jamaah Tuhan Dilawat Tuhan Haleluya Puji Tuhan Salam sejahtera Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabar Saudara hari ini Kami berdoa Saudara selalu dalam keadaan sehat Dan diberkati oleh Tuhan Amen Puji Tuhan Terima kasih Saudara Terus bersama Dengan pelayanan di channel kami Kali ini Kami ingin membagikan Sebuah tayangan Yang luar biasa Ada seorang Wali kota Wali kota Malang Periode 2024 2029 Di mana dia bersaksi Bahwa Dia memenangkan Ribuan orang Saudara-saudara Di tiga desa Luar biasa Itu sesuatu yang Ajaib Di Kota-kota Yang dia kunjungi Calon ini Dia telah Baliho Papa nama Baliho Telah ditempel Di berbagai tempat Saudara ku yang terkasih Dalam Tuhan Tetapi saya tidak membahas Tentang pencalonannya Tetapi saya membahas Bagaimana Tuhan Bekerja lewat Penginjil ini Bagaimana dia bisa Memenangkan Begitu banyak orang Ada ratusan Ribuan orang Bahkan di tiga desa itu Yang terima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Saudara Kalau Tuhan Bekerja Kalau Tuhan Bekerja Tidak ada satu manusia pun Yang dapat Menutupinya Tidak ada satu manusia pun Yang dapat Menghalanginya Itu sebabnya Saudara-saudara Saya mau berkata Jangan pernah Halangi pekerjaan Tuhan Engkau tidak Sanggup untuk Menghalangi pekerjaan Tuhan Jangan coba-coba Untuk engkau Melawan pekerjaan Tuhan Engkau tidak akan Sanggup Melawan pekerjaan Tuhan Cara Tuhan Bekerja itu Luar biasa Baiklah Saudara-saudaraku Mari kita sama-sama Menyaksikan tayangan ini Namun Sebelum Saudara menyaksikan tayangan ini Shalom Bapak Ibu Yang kami sangat hormati Dan kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Beberapa waktu lalu Kami telah menyelesaikan Pembangunan di tahap awal Yaitu dengan Pembersihan Penimbunan Atau perataan Tanah Dan juga Pembuatan Talut Di bahagian belakang Dan beberapa waktu lalu Juga kami telah Melakukan Perletakan Batu pertama Yang dilakukan oleh Pemerintah setempat Dan Pendeta-pendeta Yang mendoakan Saudaraku Kali ini kami Sedang masuk dalam Tahap kedua Yaitu Untuk membangun Bangunan Gereja Karena itu Saudara-saudaraku Yang terkasih dalam Tuhan Pembangunan gedung gereja Dan pusat pelatihan Penginjilan ini Kami membutuhkan Dana awal Sebesar 50 juta rupiah Sesuai dengan Yang diperkirakan Oleh para tukang Untuk kami dapat Mencapai Pembangunan Tahap awal ini Saudara-saudaraku Kami memohon Dukungan Doa Dana Dari Bapak Ibu Saudara-saudari Kita yang akan Berdonasi Dapat Melakukannya Atau mengirimkannya Di nomor Kening Yang terterah Di atas ini Atas setiap Donasi Saudara Kami masih Membutuhkan 19 juta Lagi Kami berharap Tuhan akan Menolong kami Dan mencukupkan Kebutuhan kami Setelah Dana tersebut Terkumpul Maka kami Akan memulaikan Pekerjaan Untuk pembuatan Dasar Bangunan gereja Dan pusat Pelatihan Penginjilan ini Setiap bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari Kami Ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Doa kami Selalu Menyertai Saudara Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Haleluya Haleluya Selamat Menyaksikan Shalom Bapak Ibu Gimana kabarnya Semuanya Bener Anda Luar biasa Amin Belum Luar biasa Yang luar biasa Siapa Ya Boleh Tumpul Tangan Buat Tuhan Yesus Ya terima kasih Saya boleh Berdiri Tumpah Sini Lagi Itu Semua Karena Anuguran Tuhan Yesus Dan saya boleh Berjumpa Dengan orang-orang Ganteng-ganteng Yang gagah Yang pakai Jas-jas Terima kasih Salam kenal Sama saya Khairul Anwar Saya datang dari Malang Bersama Rombongan Zirkus Eh Rombongan apa? Anak-anak rohani saya Ya Disitu ada Istri saya Yang paling cantik Sedunia Sayang I love you Sebelum Naik mimbar Mesti saya Didoain Sampai dia Itu nangis Bengep Semua Tau Bengep Saya pikir Gini Yang ngecok Nangis Ngecok Sangatnya Wedo Itu karam Padahal Dia Mendoakan Suaminya Terima kasih Puji Tuhan Malam hari ini Saya dikasih Kesempatan Berdiri Tempat ini Ayo kita Belajar Ngaji Ngaji bareng Loh kok ketahuan Kita ngaji Ngaji bareng Ngaji itu dari bahasa Indonesia Artinya mengkaji Mengkaji Ngaji itu apa? Mengenal Umatku binasa Karena tidak mengenal aku Bener apa enggak? Ya makanya jadi orang Kristen Harus mengenal Jangan cuma ada KKR Gini datang penuh Hari Minggu penuh Tapi Senin sampai Sabtu Sampai Senin sampai Sabtu lagi Tidak jadi orang Kristen Jadi orang beragama Kristen Orang Kristen dan orang beragama Kristen lain Orang Kristen Itu pelaku firman Pengikut Kristus Tapi kalau orang beragama Kristen Cuman hari Minggu aja ke gereja Ngerti apa enggak? Ngerti Oke Kalau ngerti lakukan firman itu Iblis itu tahu firman apa enggak? Melakukan apa enggak? Berarti kalau orang tahu firman Enggak melakukan firman? Loh bukan saya yang ngomong Lihat kanan ginimu Ya Terima kasih Puji Tuhan Ayo kita belajar ngaji Firman Tuhan ini Ini ayat emas saya jadi orang Kristen Ayat emas saya jadi orang Kristen 1 Peter 2 ayat 9 Kita baca bareng-bareng semuanya Dengan gaya suraboyuan Suwarnishing keras Ngerti? You understand? Ten Ten Oke Dibaca kata-kata kamu ini Kalimat kamu itu diganti dengan Aku Dengan suara suraboyuan yang keras 1, 2, 3 Orang kompak Orang Kristen gak orang kompak Sing kompak diulangi lagi Sing kompak diulangi lagi Kata-kata kamu diganti dengan aku Yang keras 1, 2, 3 Kok gak ngomong amin Telat Makanya saya kemarin itu Ngajari anak-anak rohani saya Belajar nyanyi Saya bawa Jodik Stik drum Ya bang gak Keliru Tok Saking orang Kristen ini Sabar-sabar Kalau denger firman Itu cepat-cepat Ya dan Amin Tetapi Kamulah Bangsa yang terpilih Saya dan saudara Orang-orang pilihan Tuhan Yesus Saya dan saudara Orang-orang pilihan Tuhan Yesus Saya dan saudara Orang-orang pilihan Tuhan Yesus Ini baru suraboyoy Kok gak bangga Dipilih Tuhan Yesus Dipilih jadi RT Semalem aja Sekarang sombong Bener kok enggak Jadi RT aja sombong-sombong Ya Dipilih Tuhan Yesus Gak boleh Sombong Saya dan saudara Dipilih diselamatkan Saya dan saudara Dipilih untuk diselamatkan Dipilih menjadi terang Dan garam dunia Dipilih menjadi Imam panutan Contoh teladan Wang Kristen ini Contoh teladan Dipilih menjadi Anak raja Urapan double porsi Imamat yang rah Raja itu punya kuasa Punya otoritas Orang-orang Kristen Dipilih menjadi terang Dan garam dunia Sayangnya Wih Enak ya Tadi wong Kristen Kok gak bien-bien Aku tadi orang Kristen Aku dipilih Ketika saya bejak Rusak Dipilih Dipilih untuk diselamatkan Karena firman Tuhan Mengapa Dia tidak menginginkan Satu orang pun binasa Melainkan Berolah hidup yang Tegal Wih Enak ya wong Kristen Ngaji satu Satu ayat ini Saya sudah jatuh cinta Hanya Tuhan Yesus Mangkanya Ngaji Mengkaji Mengenal Membeda Satu ayat Saya jatuh cinta Apalagi mulai dari Kejadian sampai wahyu Saya ngomong gini Tuhan Yesus I love you Setiap malam Saya tidur Bangun tidur Tuhan Yesus I love you Tanya istri saya Yang Aku like ngelintur ya wong Like ngelintur ya wong Like ngelintur ini Tanggap Ngelintur itu saya berdiri So kotba Jadi yang Like bian ngelintur ini Yang kamu tadi Kau was Tapuk Mek bojoku Bener apa enggak Sekarang ngelintur apa Kotba Firman Tuhan yang Dipilih Kita ini dipilih Diselamatkan Tapi kerjakan Keselamatan itu Dengan takut dan gentar Jadi orang Kristen Cuman kulit Kulit, daging, tulang, sum-sum, darah Menyatu Saya punya fondasi Saya enggak mau jadi orang Kristen Biasa-biasa Saya mau jadi orang Kristen Yang luar biasa Saya punya fondasi Kaki ini dua Perintah agung dan amanat agung Perintahnya apa Dianus 15 Tinggal kamu di dalam aku Aku di dalam kamu Di luar aku Kamu tidak bisa berbuat apa-apa Amanat agung Pergi Jadikan semua bangsa muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak Anak darurat kudus Dan ajarlah mereka melakukan Segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepada kamu Dan ketahui lah Aku menyertai kamu Senantiasa sampai kepada Akhir jaman Keren apa enggak Janji firman itu Ya dan amin Enggak bakalan kita Ditinggalkan Itu janjinya Tuhan Keren apa enggak Keren Yang raja ini Kita ini orang Orang-orang kerajaan surga Anak-anak raja Punya kuasa Punya itu Otoritas Lengok setan Ya oh my Hei demit setan Ngalih Karena roh yang ada Di dalam diri kita Lebih besar Bener apa enggak Jangan pernah takut Kalau kita menjaga kekudusan Bangsa yang kudus Supaya Omonganmu mandi Musir setan Ngomong sak ngomong mandi Menjaga kekudusan Orang Kristen Mutra Mutra Menjaga kekudusan Kuduslah kamu Sebab aku kudus Tanpa kekudusan Tidak ada satu orang pun Yang melihat Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tapi banyak Saya jumpai Maaf Khusus yang disini Saya pergi gereja Sudah keliling Indonesia Imam-imamnya Gini Bener apa enggak Melayani Tuhan Bapak gitar Tung-dung-dung Teng-teng-teng Tapi metu Simpoknya Disini enggak ada Di Malang yang banyak Disini enggak ada yang enggak Nah bu Lihat kanan kirimu Perasaan apa enggak Karena firman ini menegur Bener apa enggak Mendidik Dan mengajar Dan menuntun kita Ke jalan yang Benar Oleh enggak Om Kristen Rokokan Enggak oleh Oleh pak Bikati Saya ngomong gini Yang keluar dari mulutmu Yang menajiskan Tak goroi Bukan tak goroi Tapi tenan loh Keluar apa enggak Doso apa enggak Lihat kepingin Enggak doso Dilek Jangkep 3 hari Innalilahi wa innalergi Rojiun Banyak ngaku Kristen Tapi enggak bisa enggak Baca Kristen Rokok tulisannya apa Jangan merokok Merokok dapat membunuh Membunuhmu Berarti sudah tahu Ngerti apa enggak Ini baik Lihat rokoan terus Diubub terus Ngerusak Baik Alam Berarti cepat Latihan bunuh Berarti bunuh diri Bisa masuk surga Atau enggak Terus Noi Hari ini Waktunya bertobat Dan anak-anak muda Anak-anak muda Yang disini Remaja-remaja Yang pacaran Pacarmu Merokok putuskan dari ini Serius Dia enggak bakalan sayang Sama kamu Iya Peng sayang sama dirinya Sendiri aja Enggak kok Apalagi sama kamu Oh pak Tapi dia perhatian Pagi ngasih makan Surim ngasih makan Pret Pleketek Itu masa-masa Promo Promo nih Habis Habis manis Jaga kekudusan Mutak Jaga kekudusan Kalau sudah jaga kekudusan Kita ini Dari gusti Allah Kembali ke gusti Enak apa enggak Cara yang mengingini Katanya ngomong gini Dimana aku ada Kamu nanti ada Keren apa enggak Itu jaminan apa enggak Jaminan Ini Kepunyaan Allah sendiri Kalau kepunyaan Allah sendiri Membalik apa enggak Lekak nurut Membalik Apa enggak Maka nih Kuduno Nurut Supaya kamu Kamu Memberitakan Perbuatan-perbuatan Yang besar dari dia Yang telah memanggil Kamu keluar Dari kegelapan Kepada terangnya Yang ajaib Gaya hidup Katanya Wong Kristen Jadi saksi Kristus Mengeninkan cipta Mulai Kok gak enggak Seng amin Aminnya cuma satu Gaya hidup Orang Kristen Harus menjadi Saksi Kristus Loh Aiki loh Ya apa ya Ngerti bahasa Indonesia Kalau enggak Saya bahasa roh Iya Gaya hidupmu Menjadi Suri tolak dan Maaf Saya biasanya Minggu gini Dimana Dimas dimana Di atas ini Mas itu dimana Sing Dung 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 Tripping Tahu tripping Tahu apa tripping itu Makan teri sama mamping Sing mulai nisuin Gawo salon Iya Biasanya saya Itu minggu Sampai senen besok Itu ting 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 Sekarang hari minggu Nang gereja Lihat orang Kristen Yang pakai Jas Jas gini Dasian Ganteng-ganteng Kayak gini Gagak-gagak Ganteng bojo Ini Wik Wenak ya Wong Kristen Aku Saiki mabuk Wong Kristen Aku Gajas Eh Saiki keturutan Aku Gajas Boleh tepuk tangan Botan Yesus Karena Panutan Anda Ini panutan Keluar dari Mall ini Wah 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 Kita itu selalu jadi terang itu Berarti Dilihat banyak Orang Lek terang ditutupi ganteng Sia Sia-sia Saya Dipele ketika Saya bejap Rusak Ketika saya dulu Istrinya 13 Oh Pokok Gak popok Itu dulu Tapi selang ngerti Kebenaran firman Saya Baca firman Tidak baik manusia Seorang diri Diberi seorang Nolong Ketika Adam tidur Diambil tulang rusuknya Satu apa tiga belas Serius Kalau yang ngomong tiga belas Nanti kita kasih kaos gratis Selek Kaisin Tiga belas sama satu Berarti Kalau lebih dari satu Tulang rusuk Apa tulang rusak Naudubilamin Sayang I love you Tulang dari tulangku Daging dari daging Ketika saya bejat Rusak Kena kalan dari A Sampai Z Sampai A Sudah saya lakukan Yang belum pernah Nyuri kota amal Karena Saya kecewa Dengan orang tua saya Saya umur delapan bulan Dibuang oleh orang tua saya Sampai hari ini Tidak pernah ketemu orang tua saya Saya dendam sama orang tua saya Mau saya cari Mau saya bunuh Saya cincang-cincang Karena saya dibuang Lihat Lucu-lucu nih Kayak gini dibuang Apa Bapak-bapak ibu saya cerai Bapak saya selingkuh Ibu saya Tidak mau dimadu Dimadu itu Manis sama baik Serius Madu Siapa yang suka dimadu Kan gak ada Lama kan Kalau dulu saya kan Menurutin Tapi sekarang Diberkati dalam nama Bapak putra dan roh Keren I love you yang Dibuang Ini sama ibu angkat saya Ibu angkat saya orang kaya di Bandulan Tau Bandulan Kalau gak tau Nanti saya kasih tau Bandulan itu malang Dikasih orang tua saya Itu orang Bandulan Ibu saya Bapak saya Laupan Ngerti Laupan Lihat ngerti nanti Sama cerita ini ya Nanti ya Laupan Saya ini tenglang Loh kok ngecek Kau gak percaya Kalau saya ini tenglang Saya ini tenglang Peteng-peteng ngilang Ya Ini Dikasih Nah ini Bapak Saya ini Laupan Nama ibu saya Pengusaha Anak ijman satu Begitu saya kelas 5 SD Tau itu bukan Bapak Saya ibu saya Saya berontak Saya minggak Saya nakal Mabuk Rokok Minum Tidur dengan pelacur Sudah berjinah Rusak Lihat Mulai lucu Berdosa Langsung wajahnya rusak Ini lihat Gambarnya Lihat Lucu Imut-imut Nakal Amit-amit Makanya jangan berbuat Doh Kehilangan Kemuliaan Alam Upadosa adalah Maut Saya kecewa dengan orang tua saya Saya latihan bela diri Saya Pokoknya diisi-isi tubuh saya Tak boleh Tak pateni Sampai saya itu sering bunuh diri Gantung diri Gak mati-mati Pisau tak pusuk Gak mati-mati Karena Iblis inginkan kematian saya Bapakku di surga Kepingin saya berdiri hari ini Di tempat ini Ketemu anda Keren apa anda Yesus kita keren apa enggak Boleh tepuk tangan lagi Buat Tuhan Yesus Balapan Saya kebakberan Bruak-bruak-bruak Sampai dijulukin gini Tembel itu nyawone pitu Saya di Malang dipanggil Tembel Rema tembel edan Gak ngerti 6 bulan Lumpuh Tapi lihat video saya Saya doa Dan dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus Langsung dia terima Yesus sebagai Tuhan Dan jurus selamat Dan itu sebelumnya Ada jakak Juga Ada Donny Johnny berdiri Nah itu namanya dulu Sujono Sekarang Johnny Karena habis dipaktis Silahkan duduk Mas Nah itu ada Anggi sama Dimas Coba berdiri Anggi Dimas Ini anak-anak rohani saya Semua orang menolak Saya mau terima Karena saya apa Lihat gambar diri saya Saya semua Di Malang orang-orang Ngomong saya korak Tahu korak Kotor anak iat Kalau saya keluar dari penjara Tutupan pintunya Tembel 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 Oh tambah Rampok Sebetulnya orang Jangan terang rusak Itu dirangkul Kita kan rang Kita ikan garam Saya ini kan orang sakit Berapa enggak Balapan Oh dar Ini terbalap Kan anak-anak Tak suruh Jambret semua Tak suruh Bukan makal Bukan makal Maka Bualapan Diisi Diisi Pelem gedang Apa semua orang Masuk ke sini Supaya Tiba Tiba Supaya cari Selamat Sakti Bualapan Diingkel-ingkel Sepeda motor Cuma ngecap Biru-biru semua Balapan menang Buat mabuk Narkoba Main perempuan Judi Wah Jadi bandar narkoba Wah banyak Kalau balap menang Mas Tembel Mas Tembel Mas Tembel Mas Tembel Mas Tembel Kasih kaos Langsung Kok Nikah Watas Wijasa Sah Apa Sah Wah Langsung E13 Dulu I love you Iya Jadi bandar narkoba Menghalalkan Segala cara Untuk kaya Firman Tuhan Mengatakan apa Kalau orang Kepingin lekas Kaya Tidak luput Daripada Hukuman Tapi kalau Orang dapat Dipercaya Banyak menerima Berkat Akhiri Melebu Pakun Nyoro Di penjara Di penjara Di penjara Kumpul pendeta Yang ganteng-ganteng Gini apa Kumpul penjahat Di penjara Ada orang yang Dasyan Pakai jahat Gini apa Enggak Enggak ada Jadi kumpul Siapa Penjahat Metu Di penjara Kayaan Ayo terus Kayaan Loh kok hantu Lihat Wajahnya Bendino Nyabu Matanya Ini biru Cepat Kaya Pandah Mabuk Terus Berjina Cepat Kaya rusak Suatu hari ini Saya nembak orang Karena Persaingan Narkoba Setelah itu Saya sembahyang Dengan cara Saya yang lama Dengan cara Saya yang lama Saya ngomong Duh Gusti Gusti itu Wanten apa Wanten Gusti itu Ada apa Enggak Kalau ada Bentukmu Kayak apa Kalau batu Tak sembah batu Kalau uang Tak sembah Uang Kalau binatang Tak sembah Binatang Kalau pohon Tak sembah Pohon Saya baca Baca surat Saya dulu Mosok Katanya manusia Ini Makhluk yang Sem Purna Aku kok Gak sempurna Aku kok Bejat Aku Raja Teg Aku begini Aku dosotok Aku sering mati Kok gak mati Bunuh diri Kok gak mati Mati Terus Mati Surga Nerokok itu Ada apa Saya baca Baca Ketika Saya sembahyang Dengan cara Yang lama Malam Jam 2 Setengah Tiga Tiba-tiba Saya dibawa Kalam lain Buka Kayak Biskup Yesus Di atas Bukit Manggil saya Ikutlah Aku Ikutlah Aku Sekejap Dia langsung Disamping saya Langsung Disamping saya Loh Aku Akulah Jalan Kebenaran Dan hidup Tidak Ada seorang Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak Melalui Aku Sekiranya Kamu Mengenal Aku Pasti Kamu Juga Mengenal Bapak Sekarang Ini Kamu Mengenal Dia Kamu Telah Melihat Dia Kekristenan Itu Real Ada Yesus Itu Ada Cari Kedok Dia akan Membukakan Cari Ketemu Ini Semua Bukan orang Kristen Saya Tidak Percaya Tapi hari Itu Tuhan Iwang Kristen Lelah Dan Dia Berkata Ikut Laku Kekristenan Itu Menjadi Pengikut Kris Mengikut Kristus Jalan Gini Gini Kita Juga Jalan Supaya Dimana Dia Ada Kamu Ada Begitu Dia Nggak 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 Mau Ikut Kamu Kamu Tahu Orang Kristen Dia Pergi Makanya Kekristenan Itu Tidak Dipaksa Mau Nggak Kita Ada Kemauan Apa Nggak Begitu Dia Pergi Saya Langsung Lipet Alat Saya Langsung Telepon Anak Boa Saya Bro Tolong Siapin Aku Di Disco Tidak Itu Room VIP Perempuannya Dua Yang Cantik Cantik Sabu Sabunya Dua Gram Ekstasinya Sepuluh Minuman Longele Dua Pijer Langsung Saya Dateng Ngerokok Mulut Saya Pahit Nyabu Saya Nggak On Makan Ekstasi Beberapa Putir Nggak On Minum Nggak Mabuk Megang Megang Perempuan Nggak Ada Hasrat Nggak Ada Napsu Di Telinga Saya Terdengar Suara Ikut Laku Ikut Laku Saya Grisin You Understand Grisin Ya Tak Pikir Saya Ini Error Saya Ini Paranoid Ono Omongan Wah Aku Error Paranoid Pulang Ketemu Perempuan Perempuan Ini Saya Godain Cekok Cantik Mau Kemana Mau Ke Gereja Astagfirullah Mau Ke Gereja Ya Sudah Saya Lihat Saya Buka Rumah Makan Tak Lihat Orang Ini Cantik Di Telinga Saya Audible Lagi Tanyain Apa Artinya Kamu Ketemu Aku Semalam Sama Dia Tembok Kusuh Ngomong Waduh Aku Nye Mambeng Mabu Esa Iki On Esa Iki Saya Ngambil Koran Satu Dua Tiga Tak Itu Enggak Saya Tanya Lagi Satu Tiga Enggak Suara Yang Sama Dua Kali Tanyain Apa Artinya Kamu Ketemu Aku Semalam Sama Perempuan Itu Saya Datangin C Mau Ke Gereja Boleh Saya Tanya Sebentar Boleh C Kalau Orang Didatangin Tuhan Yesus Itu Artinya Apa Siapa Pak Yang Didatangin Tuhan Yesus Saya Pak Saya Kristen Mulai Kecil Tidak Pernah Didatangin Tuhan Yesus Kalau Bapak Didatangin Seperti Ini Tuhan Itu Memang Datang Kepada Orang Yang Berdosa Yang Bejat Yang Rusak Gini Langsung Bertepat Ampun Jangan Dilihat Casing Kayak Nokia Jadul Tapi Mesin Ini Ios Berapa Enggak Android Tuhan Enggak Lihat Casing Tapi Lihat Hati Begitu Masuk Sama Pak Ini Kenalin Kenalin Ini Keluarga Kita Yang Baru Saya Dirangkul Kenalin Keluarga Yang Baru C Dimalang Di Aku Kok Kamu Enggak Sekarang Keluarga Kita Di Peluk Saya Kenalin Salom 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 Itu Artinya Damai Sejahtera Oh Damai Sejahtera Dan Damai Sejahtera Hanya Ada Di Dalam Yesus Oh Boleh Tepet Tangan Betul Dari Situ Saya Tidak Punya Dendam Sama Orang Tua Hati Saya Panas Kayak Disiram Dengan Air Es Oh Anyes Pak Silahkan Masuk Wah Duduk Di Samping Pak Pendeta Depan Sendiri Kan Sudah Terbiasa Kalau Saya Sembayang Dengan Cara Saya Lama Harus Di Depan Biar Nerima Barokah Biar Berkenan Duduk Di Samping Pak Pendeta Ini Pak Pendeta Ini Lagi Doa Bagi Ini Kene Angin Sli Percus Melek Penampakan Mermening Dipikir Saya Ditengking Mungkin Wah Ini Penampakan Saya Tidak Rakit Hati Saya Diam Terhadap Puji Puji Bapak 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 Sentuh Hatiku Ubah Hidupku Menjadi Yang Keras Panggil 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 Bapak Bapak Percus Tidak Bapak 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 Malam Hari itu Saya Dilawat Sampingnya Pak Pendeta Langsung Duduk Sucut Saya Di Karpet Armata Saya Bercucuran Saya Dijama Tuhan Dilawat Tuhan Enak Yang Kristen Doa Nang Tuhan Ngomong Bapak Bapak Aku Tidak Bapak 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 Aku Kepingin Bapak Engkau Aku Kepingin Hati Itu Kepingin Mau Ada Kemauan Saya Dijama Tuhan Dilawat Tuhan Dan Firman Tuhan Yang dibahas Malam Hari Itu 1 Korintus 3 6 17 Tidak Tau Kamu Bahwa Kamu Adalah Bait Allah Amin Dan Bahwa Allah Diam Di Dalam Kamu Jika Ada Orang Yang Meminasakan Bait Allah Maka Allah Akan Meminasakan Dia Sebab Bait Allah Kudus Bait Allah Itu Kamu Dada Saya Dihukum Bapak Kalau Gitu Aku Bait Allah Kalau Gitu Aku Tatuan Gini Salah Kalau Gitu Aku Merokok Salah Kalau Gitu Aku Berjina Salah Salah Kalau Aku Mabuk Ini Salah Semua Kehidupan Saya Mulai Klas 5 SD Sampai Umur 40 Lebih Ini Tidak Ada Yang Bener Saya Komunikasi Saya Nangis Terus Yang Bener Gimana Bapak Ikut Lagu Gimana Caranya Ikut Nengkau Bapak Aku Gak Ngerti Bapak Yang Tak Bunuh Tadi Malum Ba'et Allah Saya Nangis Ditatangin Hamba Tuhan Dan Doakan Hamba Tuhan Ini Doanya Pas Apa Yang Saya Inginkan Saya Kepin Tobat Nasuhah Tobat Nasuhah Itu Tobat Yang Bener Bener Sudah Gak Inginkan Duniawi Didoakan Bapak Ini Anakmu Datang Kepadamu Mau Menyerahkan Hidupnya Untuk Engkau Loh 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 Setelah Saya Didoakan Ada puji-pujian Ini Tak Terbatas Yang Keras Biar Anda Mengalami Semuanya Di saatku Tak Berdaya Kuasamu Yang Ketika Aku Yes Bukan Karena Langsung Saya Berdiri Saya Tidak Menghiraukan Kanan Kiri Saya Langsung Berdiri Tuhan Yesus Kalau Memang Mujijat Itu Ada Ubah Hidupku Mulai Dari Hal Sebele Merokok Ketua Keluar Kata-kata Kotor Misuan Berdina Mabuk Narkoba Kediskotik Malam Sampai Siang Sampai Malam Hari Ini Uban Hari Ini Uban Dan Satu Lagi Permintanku Tadi Malam Aku Abis Mbunuh Orang Aku Tembakan Gimana Caranya Aku Maksud Penjara Aku Mau Menjadi Pengikutmu Setelah Keluar Dari Gereja Bubar Saya Baru Di Parkiran Ditelepon Seorang Bro Dimana Disini Ngapain Ngapain Kamu Cepet Pulang Apa Orang Yang Kamu Tembak Tadi Malam Tembakan Meleset Dan Cuman Mobilnya Yang Lobang Semua Puji Puji Tuhan Haleluya Loh kok Puji Tuhan Haleluya Ayo Didateng Ditembak Mana HP Saya Langsung Saya Matikan Saya Ngomong Sama C C Orang Yang Aku Bunuh Tadi Malam Tidak Mati C Mobilnya Lobang Semua Pak Kalau Doa Bapak Dijawab Tuhan Yesus Bapak Mau Hari Minggu Ikut Saya Ke Gereja Lagi Mau Saya Jumat Diajak Ke Gereja Sabtu Malam Minggu Sama Minggu Biasanya Tripping Tadi Manggul Salon Saking Kenceng Manggul Salon Iya Hari Sabtu Saya Tidak Kemana Mana Kepingin Cepat Hari Minggu Seperti Ini Tadi Setiap Saya Pelayanan Saya Tidur Itu Cuma Berapa Jam Bangun Tidur Bangun Bangun Doa 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 Supaya Tidak Ketinggalan Bingung Pakai Baju Apa Celana Apa Sepatu Apa Saya Lagi Jatuh Cinta Dengan Tuhan Yesus Berarti Ini Tidak ada Yang Jatuh Cinta Cuman Haleluya Cuman Satu Miliki Rasa Jatuh Cinta Tuhan Yesus Bukan Cinta Kalau Cinta Itu Diberkati Cinta Dikasih Mujijat Cinta Kalau Jatuh Cinta Diberkati Tidak Diberkati Tetap Jatuh Cinta Itu Saya Bangun Tidur Langsung Begitu Mau Jemput Perempuan Ini Janjian Jam Setengah Tujuh Mau Jemput Dia Saya Di Telepon Pacar Saya Makanya Istri Saya Ngomong Gini Yang Kamu Kalau Kesaksian Kurang Itu Kan Kalau Mau Dulu Nikah Siri Segitu Banyaknya Belum Cemilannya Katanya Tapi Dia Sekarang Yang Pertama Dan Yang Terakhir Tidak Ada Yang Bisa Memisahkan Kecuali Sayangku I love You Karena Ini Tulang Dari Tulangku Daging Dari Dagingku I love You Katakan Sama Istrimu Setiap Hari Begitu Ini Serius Aduh Istri Cantik Sedunia I love You Good Morning Morning Sayang Selalu Pagi Itu Saya Cari Istri Saya I love You Karena Saya Masih Dikasih Umur Panjang Bangun Tidur Karena Doa Malam Saya Gini Tuhan Yesus Aku Tak Tidur Kalau Aku Kamu Ambil Aku Pulang Terima Kasih Siapa Yang Disini Yang Tadi Ngomong Luar Biasa Yang Hari Ini Siap Mati Tuhan Yesus Hari Ini Mati Tuhan 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 Luar Biasa Dasyat Ajaib Yes Yes Fred Pleketek Iya Ini Pacar Saya Bully Telfon Hai Morning Morning Aku Nungguin Kamu Semalaman Katanya Kamu Janji Mau Kediskotik Ketemu Aku Aku Sudah On Kenceng Ini Kenapa Kamu Gak Dateng Sorry Kamu Dateng Lagi Kediskotik Aku Mau Kek Gereja Apa Mau Kek Gereja Hei Ilung Kamu Bukan Orang Kristen Kamu Tau Namamu Khairul Anwar Iya Aku Tau Kenapa Kamu Mau Kek Gereja Pagi Pagi Hari Ini Apa Kamu Mau Ngebom Gereja Enggak Ngebom Gereja Boleh Aku Cerita Sama Kamu Boleh Blah Blah Saya Ceritakan Wow Itu Miracle Itu Mujijak Iya Oke Oke Nanti Kalau Kamu Pulang Gereja Jemputan Aku Sudah On Kenceng Ayo Nanti Kita Bercinta Dan Saya Ngomong Apa Oke Begitu Ngomong Oke Saya Buka Cerah Iblis Masuk Saya Pergi Ke Gereja Disambut Cce Ini Disambut Salam Pak Kairul Selamat Datang Selamat Beribadah Selamat Hari Minggu Salam Salam Ya Kemarin Karena Saya Buka Cerah Salam Pak Silahkan Masuk Duduk Di Depan Lagi Pak Enggak Berani Kalau Orang Berdosa Enggak Berani Duduk Di Belakang Maaf Bukan Sampean Itu Aku Pujian Penyembahan Firman Saya Enggak Depan Apa-apa Pak Kembalanya Naik Berkat Angkat Tangan Saya Enggak Angkat Tangan Saya Lipat Tangan Ayo Pak Pendeta Jangan Lama-lama Kalau Doa Aku Ditunggu Pacarku Sudah Diotak Saya Sudah Dapat Firman Pacar Saya Ayo Pendeta Lama-lama Aku Ditunggu Pacarku Sebentar lagi Aku Mau Bercinta Pendetanya Enggak Jadi Doa Berkat Saya Ditaruh Jalan Kletak Saya Pikir Polisi Pendetan Aku Saya Tumpangi Tangan Ini Sama Bunda Saya Ditengking Kalah Nama Tuhan Yesus Kristus Buang Pikiran Zina Dan Seluruh Kuasa Kegelapan Yang Ada Di Dalam Tubuh Bapak Mati Tuhan Yesus Lihat Dari Situ Langsung Saya Bertobat Langsung Selesai Korkba Langsung Datangin Pak Pendetanya Pak Pendeta Kenalkan Nama Saya Tembel Saya Bejat Orang Bejat Rusak Nakal Nakal Benar Saya Banyak Isi Isinya Banyak Ilmu Ilmunya Benar Tadi Saya Cepat Pulang Mau Ketemu Pacar Saya Benar Hari Ini Pacar Saya Putus Saya Tidak Berjina Lagi Walaupun Cantik Bule Putus Tidak Kompromi Dengan Dosa Putus Tidak Langsung Hari Itu Saya Mau Dipaptis Pendeta Tanya Ngomong Pak Tidak Bisa Kenapa Harus Ada Pengajaran Berapa Lama Dua Minggu Paling Lama Satu Bulan Pak Tak Dudui Pistul Tak Tunjukin Pistul Saya Ini Penjahat Pak Nanti Malam Kalau Mati Tidak Masuk Surga Yang Dosa Bapak Siapa Yang Percaya Dibaptis Akan Diselamatkan Tapi Siapa Yang Tidak Percayakan Kalau Saya Berdiri Tempat Ini Karena Saya Melakukan Firman Ini Bertobat Terlalu Dibaptis Nih Setelah Dibaptis Keluar Dari Kompat Biar Tubuh Saya Itu Enteng Ilmu Ilmu Saya Semua Yang Disini Ilang KB Kayak Kapas Dan Saya Tanya Sama Pendeta Saya Lupa Pak Pendeta Saya Ini Siapa Khairul Anwar Pak Pendeta Saya Ini Sudah Orang Kristen Nama Saya Diganti Ganti Siapa Pak Markus Matius Yang Ada Us Yang Keren Ada Enggak Pendeta Namanya Khairul Anwar Ada Di Depan Anda Ini Karena Bagi Dia Tidak Ada Yang Mustahil Ngomong Gak Ada Di Depannya Ada Akhirnya Saya Dipaptis Biar Saya Pak Nama Bapak Gak Boleh Diganti Bapak Mau Dipakai Tuhan Saya Pikir Dipakai Tuhan Dipakai Apa Saya Gak Ngerti Pak Doa Aja Tuhan Yesus Makasih Hari ini Aku Sudah Bertobat Percaya Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Terus Aku Sudah Dipaptis Setelah Dibaptis Apa yang Harus Aku Lakukan Untuk Engkau Tuhan Di Telinga Saya Audible Tinggalin Harta Bendamu Semua Dunya Sing Jualan Narkoba Rampok Nyolong Ninggal Semua Tinggalin Perempuan Perempuan Itu Semua Wah Gitu Tuhan Langsung Gak 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 Dua Kali Tinggalin Harta Bendamu Dan Perempuan Itu Akhirnya Minggu 29 Juni 2008 Saya Kairul Anwar Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Namanya Tetap Kairul Anwar Kekristenan Itu Perubahan Hidup Jadi Siapa Yang Ada Di Dalam Kristus Ya Adalah Ciptaan Baru Yang Lama Sudah Berlalu Sesungguh Yang Baru Sudah Let's Be 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 Beda Lihat Yang Gondrong Umur 40 Lebih Sekarang Yang Berdiri Tempat Anda Ini Sama Dasian 33 Ngenyek 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 Menghina Itu Ketawanya Kok Gak Percaya Kalau Saya 33 Percaya Apa Nggak Ya Allah Ya Kusti Kok Gak Percaya Nih Saya Dapet Firman Ini Namun Dibat Satu Dua Tiga Mana Suaranya Diulangi Lagi Wah Ini Nanti Kalau Saya Kedua Kali Yang Sesi Kedua Nanti Kalau Diundang Lagi Kalau Nggak Diundang Teko Dewi Ngenyek Dibaca Yang Keras Satu Dua Tiga Namun Aku Hidup Tetapi Bukan Lagi Sendiri Aku Yang Hidup Melainkan Siapa Kristus Umurnya Berapa Awet Nomah Sama Dengan Yang Gondrong Tadi Saya Dapat Ini Ayat Ini Langsung Saya Semangat Mantan Mantan Istri Saya Saya Datang Mantan Kalau Dulu Masih Istri Yang Beb Honey Sweetie Bunda Mama Aku Sekarang Melu Yesus Dan Aku Sudah Di Baptis Sekarang Aku Jadi Wong Kristen Memang Kone Dian Yang Menuhi Lek Kaken Nyabu Eh Jadi Kristen Murtad Wos Pokoknya Saya Dimarah Marahin Semua Itu Caranya Tuhan Saya Keluar Orang Orang Saya Bawa Baju Satu Celana Satu Dan Hidupku Yang Kuhidupi Sekarang Di Dalam Daging Hidup Oleh Iman Dalam Anak Alah Yang Telah Mengasih Aku Dan Menyerahkan Dirinya Untuk Aku Dia Relah Mati Buat Saya Saya Tinggal Saya Bawa Kau Satu Celana Satu Sandal Jebit Minta Uang Saya Sebetulnya Teman Saya Mau Saya Ajak Yang Kasih 200 Ribu Rupiah Itu Istrinya 20 Tahun Kanker Ini Dioperasi Ini Tidak Sembuh Yang Ngasih 200 Ribu Rupiah Kemarin Mau Diajak Tapi Tidak Bisa Hari Anaknya Main Cepak Bola Yang Ngasih 200 Ribu Rupiah Sekarang Dia Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Selamat Dan Kankernya Sembuh Semua Setelah Dia Di rumah Sakit Istri Saya Yang Adik Sakit Di rumah Sakit Yuk Sekarang Ayo tak baptis Iya Kang Menurut Menurut Hari ini Dia Sudah gak sakit lagi Suaminya Ngomong gini Kang Bojuku Saman Dusi Iya Gak Ngomong Baptis A Adus Gak usah Ngomong Baptis Adus Kang Bojuku Saman Dusi Aku Melok Adus Bareng Lek Mati Bareng Itu namanya Suami Istri Kain Tidak Semua Saya Bawa 100 Ribu Tuhan Tuhan Yesus Oke Saya tinggal Semua Aku bawa Baju Sandal Jepit Bawa Buit 100 Ribu Rupiah 100% Ikut Engkau Hancur Berhasil Dalam Nama Tuhan Yesus Naik Ke Malang Sampai Malang Doa Tuhan Yesus Aku sudah Di Malang Suruh Jual Bakso Dan mie Tuhan Yesus Aku Disuruh Jual Bakso Dan mie Engkerti Kalau Tenglang Seperti Saya Biasanya Sepeda Motor Gede Mobil Api Api Sekarang Kondol Bakso Tiktok Tiktok Leono Geron Jalan Anak Batu Biasanya Naik Teril Diangkat Numpel Dan mie Tentol Wah Hancur Hati Saya Maka Ketika Menjadi Pengikut Kristus Kita Itu Dinulkan Di Wistak Dinulkan Tul Liyong Tuh Tau Tul Tuh Kalau Nanti Aja Terakhir Tul Liyong Tuh Tuh Minus Wah Dutupan Kok Dutul Bakso Akhirnya Pinjem Peralatan Semua Peralatan Pinjem Sendok Baru Mangkot Peralatan Pinjem Saya Dikatain Wong Edan Eh Tembel Loh Bojone Saya Gendeng Jualan Bakso Edan Edan Akhirnya Sekarang Saya Punya Bakso Merke Edan Tapi Sekarang Sudah Tak Ganti Gara Gara Saya Menurut Nama Istri Saya I love Yang Yang Kamu Kan Gak Edan Lagi Sekarang Dikanti Berkat Rang Jaya Kalau Anda Kemal Nanti Dikari Berkat Rang Jaya Langsung Makan Tangan Biasa Sekarang Gak Ngerisi Godong Berambang Biasa Pesok Ngerisi Godong Berambang Lihat Panci Ngeri Semua Mau Nggak Makan Bakso Kayak Hari Pertama Saya Dapat 28.000 Saya Syukur Tuhan Yesus Aku Bersyukur 28.000 Tak Belikan 10.000 Kaos Sing Bakas 10.000 Dapat Tiga Saya Cuci Saya Ganti Bisa Ganti Puji Tuhan Haleloyah Karena Hasil Halal Bukan Barang Haram Ini Jualan Bakso Wah Bu Bunda Bikin Pental Bisa Bulet Pertama Ponjok Semua Kayak Pinang Besar Kecil Goreng Seng Goseng Waduh Saya Tembel Dan Tuhan Yesus Aku Tuhan Itu Langsung Wajahnya Di atas Menyinari Saya Dengan Wajahnya Saya Langsung Bikin Bakso Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Akhirnya Sekarang Masak Cui Dan Bakso Hau Zhe Sen Jin Bing Tau Hau Zhe Sen Jin Bing Gak Tau Kalau Bukan Teng Lang Seperti Saya Hau Zhe Sen Jin Bing Wah Ini ada Yang Pedas Wah Pentole Sekarang Bikin Pentole Buntar Buntar Hau Zhe Sen Jin Bing Tapi Jangan Lihat Ini Yang Ngomong 100 1000 Rupiah Gak Bisa Tapi Firman Tuhan Ngatakan Apa Yang Keras 1 2 3 Amin Boleh Tumpu tangan Buat Tuhan Yesus Alaku Akan memenuhi Segala Keperluan Menurut Kekayaan Dan Kemuliaan Yang Dalam Kristus Yesus Langsung Satu Tahun Saya Dibuatkan Berhasil Punya 14 Sabang Di Balik Papan Di Jakarta Di Makassar Di Jawa Tengah Jawa Timur Tapi Jangan Lihat Berkatnya Yang penting Ini Tetapi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu akan Ditambahkan Kepadamu Ditambah Tambahkan Tetapi Kamu akan Merima Kuasa Saksiku Di Yerusalem Yodias Samaria Sampai Ke Ujung Bumi Gaya Hidup Kita Menjadi Saksi Kristus Preman Diselamatkan Tuhan Kini Jadi Pelayan Tuhan Bener Apakah Terus Mantan Apa Yang Keras Mantan Penjahat Yang Bertobat Yang Bertobat Jadi Apa Lalu Dicalonkan Jadi Wali Kota Malang Dicalonkan Bukan Mencalonkan Saya Ngomong Gini Aku Gaiso Dari Wali Kota Wakil Masyarakat Ngotot Gak Malang Gak Surabaya Oke Sekarang Dicalonkan Apa Loh Maka Nih Kalau hari Ini Kamu Tuh 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 Mambung Kalung Nombong Pasar Bantalan Gobis Kalau Anda Sekarang Dinulkan Anda Bersyukur Malam Hari Ini Nanti Saya Berdoa Untuk Anda Setelah Doa Berkat Anda Mengandalkan Tuhan Anda Punya Angka Yang Sepuluh Nih Dicalonkan Jaduh Boleh Tepuk tangan Jangan ragu-ragu Buat Tuhan Yesus Gambar Gambarnya Dipasang-pasang Di Malang Saya Ini Belum Oke Karena Saya Karena Saya Mau ke Amerika Mau Kesini Kesini Masih Banyak Pelayanan Karena Bagiku Hidup Adalah Kristus Mati Sebuah Keuntungan Tetapi Jika Aku Harus Hidup Di Dunia Ini Berarti Bekerja Memberi Keuntungan Buah Lihat Ini Pelayanan Saya Turun Di hotel Tapi Pelayanan Pedaleman Hotel Menanti Mentari Pagi Berbintang Bintang Bantalan Kayu Diundang Masih Yang Jemput Mobil Apa Pret Pleketek Gak Usah Diundang Ini Pelayanan Saya Masih Jauh Pak Masuk Pedalaman Baju Kering Basah Kering Basah Masih Jauh Sudekat Sudekat Mana Sudekat Pak Pendeta Dasar Orang Menado Kan Disini Gak Ada Orang Menado Gak Ada Disini Menado Masih Jauh Sudekat Sudekat Itu Tiga Hari Tiga Malam Makanya Nanti Yang Pas Robbing Cek Gendong Orgen Sudekat Sudekat Saya Itu Sekarang Ngerti Kalau Orang Menado Orang Papua Kalau Sudekat Gini Itu Masih Jauh Hati Hati Itu Kalau Dekat Masih Jauh Itu Berarti Dekat Ini Di Di Pedalaman Kalau Disini Banyak Restoran Kalau Disana Makan Pak Saya Laper Pak Disini Tidak Ada Makan Ini Pak Ijo Dapat Dimakan Minumnya Air Sungai Tadi Glep 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 Dari Sana Ijo Semua Ini Pelayanan Saya Di Penjara Penjara Ini Yang Namanya Amin Ayo Ngomong Amin Siapa Yang Yakin Masuk Surga Loh Amin Saya Apa Amin Lihat Ini Teman-teman Saya Mau Dieksekusi Mati Jilid Lima Nanti Bandar-bandar Narkoba Saya Kemana-mana Pakai Kaos Ini Walaupun Gak Ganti-ganti Tapi Memang Saya Nyetak Untuk Anak-anak Rohani Saya Itu Karena Kita Punya Iayasan Saya Buka Gereja Saya Punya Iayasan Rumah Pemulihan Nusantara Saya Bawa Kaos Kemana-mana Setiap Pelayanan Bawa Kaos Kemana-mana Kalau Ada Orang Naburok Boleh Minta Juga Boleh Kalau Nggak Punya Uang Tapi Tp Minta Yok Gak Popo Gak Popo Karena Saya Ikut Yesus Modal 100 1000 Rupiah Pak Boleh Ke Baksonya Bapak Gratis Boleh Saya Gatuh Isin Sayang I Love You Sekarang Istri Saya Yang Doa Puasa Doa Puasa Sampai Bisnisnya Itu Ikut-ikut Pelayanan Gini Ditinggal Padahal Dia Dokter Kecantikan Dulu Dokter Di Miracle Di Surabaya Dokter Esther Siapa 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 Ini Sama Istri Saya Mau Ditarik Benang Angkat Tangan Tapi Benang Layangan Gratis Saya Kemana-mana Pakai Kaos Ini Tadi Dilihatin Semua Kalau Di Mal Sini Pakai Kaos Ini Karena Nginjil Jalan Wocon Wocon Untung Nama Saya Dikanti Coba Nama Saya Dikanti Markus Matthius Yang Datang Bukan Siti Mudrika Tuhan Itu Rencananya Itu Indah Boleh Tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Ya Yang Sakit Kanker Otak Kanker Payudara Kista Apa Semuanya Disembuhkan oleh Tuhan Yesus Boleh Tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Yang Lumpuh Berjalan Yang Datang Ada Orang Kristen Enggak Enggak Makanya Terang Itu Dibawa Kepada Gelap Terang Terang Silomen Katanya Yang Gini Gini Enggok Gatuh Besokan Enggak Ini bukan promosi Lihat Yang Lumpuh Berjalan Ini Anak Kecil Yang Autis Yang Gak Bisa Ngomong Gak Bisa Jalan Langsung Hari Itu Jalan Bisa Ngomong Ini Banyak Yang Sakit Itu Perempuan Karena Apa Perempuan Banyak Yang Sakit Hati Kepahitan Sama Misuanya Sama Siapa Saya Gak Bisa Ngomong Suami Nanti Tersinggung Misua Lorwati Sakit Langsung Ampuni Suamimu Dan Dia Mengampuni Dan Dia Hari Itu Sembuh Jalan Lihat Yang Datang Wadul Karim Pak Latif Enggak Ada Pak Petrus Enggak Ada Ada Bu Aju Ria Lihat Lihat Yang Datang Semua Kayak Gini Keren Saya Kalau Kotbah Di Lapangan Andrenalin Saya Itu Maka Ini Simbule Singo Ya Pereman Pereman Wah Aku Tak Tidak 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 Ini Yang Buta Hari Itu Dicelekan Boleh Tepuk tangan Buat Tidak Tidak Kalau Anda Pulang Dari Mall Sini Ada Orang Sakit Doakan Saya Ketemu Orang Sakit Di Bandara Lumpur Mau Jalan Dalam Nama Yesus Jalan Pak Haji Berobat Kemana Sembuh Sembuh Datang Minta Didoakan Pertama Minta Obat Saya Bukan Tukang Obat Saya Cuma Doa Dalam Nama Yesus Mau Tuhan Apa Aja Mau Tuhan Apa Aja Mau Dalam Nama Tuhan Apa Aja Mau Kamu Sembuh Dalam Nama Yesus Ada Kuasa Ada Kesembuhan Ada Pemulihan Ada Dan Dia Sembuh Dan Dia Langsung Kereja Langsung Pak Saya Mau Bersaksi Pakai Baju Ini Tuhan Yesus Lihat Pakaian Mu Tapi Tuhan Yesus Lihat Hatimu Boleh Kayak Gini Dulu Sujono Sekarang Johnny I love You Johnny Aku Mengasih Mujan Lihat 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 Di Sawa Tiwatu Rangkul Di Peluk Didoakan Doakan Dan Dicelupin Dalam Nama Bapak Putra Dara Kudus Dan Dia Sembuh Ikut KKR Ini Terang Ini Garam Nih Bu Ren Ku Ren Saya Banyak Yang Terima Yesus Ngerti Bu Ren Gak Ngerti Gak Tenglang Seperti Saya Gak Ngerti Nanti Tidak Cerita Pegawai Pegawai Saya Banyak Yang Sudah Terima Yesus Bagi Tuhan Dan Juru Selamat Karena Kita Ini Contoh Panutan Teladan Teman Teman Saya Preman Banyak Yang Terima Yesus Bagi Tuhan Dan Juru Selamat Boleh Tepuk Tangan Buat Tuhan Yesus Ini Sujono Jadi Sujoni Halo Johnny Kamu Melebut TV Ini Kemarin Di Malaysia Pemuda Sana Banyak Yang Sudah Terima Yesus Bagi Tuhan Dan Juru Selamat Kita Baptis Di Sungai Yordan Ada Si Kuning Kuning Lewat Berhenti Dulu Di Lihat Sampai Di foto Ini Lihat Ini Sebelum Saya Punya Kolam Baptisan Kalau Ada Orang Sakit Orang Apa Kami Celupin Tapi Sekarang Punya Kolam Baptisan Lihat Yang Datang Teman Teman Saya Tenglang Semua Saya Kan Tenglang 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 Perempuan Bertobat Tobat Semua Istri Saya Setiap Rabu Saya Terima Kamu Yang Sakit Sampai Dari Amerika Datang Hari Ini Dari Amerika Datang Hari Ini Nungguin Pak Besok Bapak Kembali Iya Besok Nanti Malam Saya Balik Iya Pak Saya Nginap Di Sini Dan ketika Saya KKR Di Melang Selatan Ada orang Yang sakit Di tengah Jalan Sudah Mau Angkat Tangan Pak Bapak Yang Di TV Itu Pak Pendeta Kairul Iya Kenapa Mas Pak Tolong Itu Pak Ibu Saya Iya Pak Rumah sakit Jauh Pak Tolong Doakan Saya Tumpang Dalam Nama Yesus Hari Ini Kamu Sembuh Dan Kamu Pulih Langsung Berdiri Jadi Rumah Sakit Dia Pulang Langsung Tiga Desa Dengar Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Langsung Mereka Banyak Yang Pak Saya Datang Kesana Pak Batis Senaku Pak Duson Aku Aku Atus Bareng Bapak Atus Bareng Di Laut Tapi Nah Rekan-rekan Saya Yang Mau Di Eksekusi Mati Ya Banyak Yang Sudah Terima Yesus Pada Tuhan Dan Juru Selamat Ayat Terakhir Karena Itu Pergilah Jadikan Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Anak Dan Rokudus Dan Ajar Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahu Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Boleh Teguk Tangan Puji Tuhan Tuhan Memberkati Sudara Dan Saya Percaya Sudara Sudah Menyaksikan Tayangan Tadi Kiranya Sudara Diberkati Oleh Tuhan Jangan Lupa Untuk Terus Membagikan Tayangan Tayangan Kami Kepada Sekalian Banyak Orang Supaya Mereka Juga Diberkati Oleh Tuhan Puji Tuhan Sampai Berjumpa Lagi Program Acara Kami Selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Shalom